Halo sahabat bayaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar kalian hari ini semoga baik-baik saja tetap cerah-ceria seperti yang juga yang terpakai hari ini merah bersemangat ini aku rekam pasri akad kemarin habis luar kota jadi pakai semangat dan ini ah nanti aku mau menjelaskan beberapa peralatan yang dibutuhkan oleh penjahit pemula tapi sebelumnya eh jangan lupa seperti biasa auto-subscribe like comment share video ini dan ada tanda apa itu bel itu ditekan juga jadi setiap kali aku upload video yang baru kalian akan mendapat notifikasi aku sering mendapat pertanyaan Mbak aku mau beralat apa aja yang harus aku punya untuk menjahit blablabla gitu kan kan di pasaran banyak sekali nanti aku jelaskan beberapa dan lebih dan kurangnya beberapa dari alat ini aku ngambil dari buku-buku ini buku tasimed dari A ke Z ini buku tulisanmu sendiri yang mula sudah cita ulang ketiga dan ini ini publishing ini disini ada bab tentang peralatan selain ada pola satu-satu ya bab tentang peralatan itu disini lebih khusus ke apa eh untuk peralatan bikin tas minimal standar lah ya tapi ada juga yang udah export seperti ini mesin dan presi apa dan segala macem tapi di video ini aku mau yang lebih umum lagi peralatan menjahit nah ini biasanya juga aku masukin ke note catatan bagi peserta khusus atau WS yang pertama kali pertama kali menjahit di ayaran lokasi not minimal harus bawa alat pribadi jika alat pribadi ya seperti pendedel segala macem biar enggak usah nunggu-nunggu atau gantian sama temennya gitu loh dan itu akan selalu kita pakai nah kita mulai aja ya alat apa aja itu yang pertama bulwain alat penanda dulu ini ada berbagai macam bedanya bedanya apa yang aku pegang ini adalah fabric fabric apa ya air irisible jadi dia ini eh pen tapi dia lebih kayak spidol yang bisa terhapus oleh udara air irisible ya ada yang main water irisible jadi aku dia dikasih ice di setiap itu bisa tapi aku sendiri biasanya jualnya dan pakainya yang ini ada juga yang dia memang butuh eh kayak semacam tipeknya gitu loh penghapusnya penghapusnya bentuknya juga kayak gini itu eh tapi sebelum melangkah ke sini kita bisa kalau bikin pola itu aduh aku enggak belah enggak ada pensil wah bulwain aja deh ya bulwain biasa standar atau spidol itu lah ya pensil itu nah ini ada dua jenis pensil juga ini pensil ini dan pensil ini ini yang biasa sekali digunakan di ya kalau orang khusus jahit pakai ini atau bisa pakai ini ini cara membukanya ini ada kertasnya bisa kita sebutin-sebutnya ya oke penanda udah kelar sekarang setelah kita menandai kalau ada bullpen pensil dan sebagainya tentu kita butuh kertas nah kalau penjahit baju dia perlu tentu ini namanya selain rader aku disini nanti enggak mengenalkan rader ya kalau untuk kita sendiri itu enggak perlu rader tapi kadang perlu ini namanya apa eh kertas apa sih namanya untuk menjiplak ah lupa kertas terus ini kertas untuk bikin pola itu ada nih nih kertas putihnya apa namanya ya lupa lagi apa ya kapan atau apa ya kalau ini eh ini dari kertas konkret ya namanya lupa aku di toko alat tulis biasanya ada soal yang coklat ini jadi kalau aku bikin WS mukena biasanya peserta aku kasih juga kalau enggak via email ya PDF kadang dalam bentuk ini jadi udah potongan di kertas yang coklat ini karena dia lebih tipis tapi kalau untuk tas telah biasanya pakai kertas ini dan udah ada markingnya segala macam kita perlu juga kertas biasa pelin ini untuk kalau kita misalkan kayak kemarin kita mendesain di pojoku yang mendesain pola apa ya pola frame Nah gitu atau kita mau men-transfer dari popola yang lainnya kita perlu oke kertas semua orang udah tahu Nah sekarang kita belajar gunting nih gunting karena gunting itu sediakan bermacam-macam ya ini gunting kain khusus sepertinya kalau gunting kain jangan sampai anak pijen ini emak-emak banget nih biasanya aneh pijen buat gunting bahan yang lain kertas segala macam aduh pas kitanya mau pakai ternyata enggak tahu kemana dan lama-lama bisa tumpul saudara-saudara makanya ini benda ini berwasa belum apa ya eh sakral sekali sama kayak sendok garpu kita lah gitu ya jadi nggak boleh dipakai anak-anak pakai-anaknya semertua Oh dan ini gunting kertas kita takutup perlu untuk melituan pola ini maksudnya semua ini juga bedanya gunting sama ini apa sama aja sih cuman ini lebih berat aja gitu ini lebih ringan suka-suka kita lah macam-macam ada yang bentuk antik juga banyak Oke sekarang gunting sudah selesai Oh ya untuk penanda selain pakai tadi pulpe kita kita juga bisa pakai kapur para dan ini meskipun dah kecil ini jangan buangnya masih kita pakai masih kita pakai terus yang lain nah ini yang sudah sakral lainnya yang wajib Oh ini pendedel ya sudah eh pendedel eh gunting cepis ini untuk memotong sisa-sisa benang oke banget terus nah ini pendedel ada tiga macam ini yang putih biasanya itu yang ada di mesin jahit jadi udah bawaan dari kakrik ini yang biasanya dijual bebas ya ini biasanya yang dijual bebas juga bedanya ini sama ini apa ini mereknya cover saudara-saudara di antara tiga ini ini yang paling aku rekomendasikan memang dari segi harga dia lebih mahal tapi Insya Allah dari segi ketajaman dia lebih awet daripada yang ini apalagi yang ini ini insya Allah menurut banget deh kambang sekali tumbuh dan aduh jadinya malah bikin effort lebih tinggi ini ya jadi lebih lebih baik cari yang cover terus sekarang apalagi ah cara bentuk cara bentuk ini ada beberapa macam juga ini ini merek nemoto aku jualnya yang ini juga sih ya terus ukurannya ada yang panjang juga ini standar berapa ini ada yang lebih panjang juga nih seperti ini ini dia lebih panjang atau kadang kita perlu juga pakai yang imut nih yang bisa pakai ini aku pakai cipul juga pakai ini cuman kadang beberapa bagian lebih enak pakai yang kecil juga jadi bermacam-macam jenis jarum pentol ada yang lebih besar dari sini juga ada nah soalnyanya jarum pentol itu adalah ini apa namanya pincushion pingas itu macam-macam kebetulan ini yang masuk di video yang imut ini kita bisa pakai di sini untuk ring lebih kita itu daging ini gitu ada yang bisa dipakai di dalam juga nah itu itu bisa kita bikin-bikin sendiri yang ini ya jarum pentol kelar oke nah ini sekarang adalah penjepit atau klik aku nyebutnya fancy klik ini ada beberapa ukuran kebetulan yang itu yang aku jual juga ada yang panjang ya ini dan ini yang pendek yang paling aku senang itu ada satu-satu lagi tapi aku lupa yang ini sih kalau ini kadang agak-agak kurang jarang aku pakai kalau yang kedua yang panjang ini jadi ini yang paling-paling dua setengah kalau nggak salah yang paling sering aku pakai contohnya di sini ya terus ah ini kadang ini ini pemberat-pemberat itu sebenarnya bisa kita pakai apapun yang apa istilahnya buku ataupun bisa kita pakai sebagai pemberat tapi kalau mau beda ya yang pemberat-pemberat seperti ini atau bisa jadi pakai pemberat yang lain kadang mungkin itu jadi pemberat hahaha jadi gitu deh kalau kakur bisa tahu kucing ada suka ikut tiket main saat kita bikin sesuatu nah mereka justru berada di di bahan yang akan kita potong itu nah ini namanya apa ini namanya manet sim oh ini manet sim gait alias kalau apa untuk meluruskan jahitan sebenarnya kalau sebut meluruskan jahitan enggak juga sih cuman yang jelas mempermudah itu untuk mempermudah kalau terutama kalau kita butuh yang daerah tipis-tipis seperti misalnya mau jahit indas atau pinggiran handle tas atau handle apapun lah ya itu kita enak pakai ini ini yang merek toyo ya ini enak nih apa cengkramannya kuat atau kita juga bisa pakai besi ini besi seperti ini tapi dia butuh apa itu namanya apa namanya baut disini jadi di mesin jahitkan ada lubangnya itu kita masukin disitu terutama ini kalau untuk mesin jahit besar ini kalau mesin jahit bisa juga sih dia di platnya akan ada lubangnya itu oke sekarang next selanjut kalau menjahit tentu enggak abdul bukan bukan gak abdul ya enggak menjahit namanya kalau enggak pakai jarum ini macem-macem nanti aku jelaskan lagi satu bagian khusus tentang perjaruman ya ada jarum akan apa itu apa blue tip lah ada yang yang golden tip lah ada yang jarum untuk eh apa namanya oke oke semuanya leather leather itu aku kulit nah ini jarum untuk mesin jahit ya tapi jarum-jarum untuk mesin jahit ada beberapa merek juga ini adalah jarum jahit jarum jahit ini ada bermacam-macam ukuran kebutuhan jadi kalau suatu saat aku praktek bikin itu boneka ya kita butuh jarum yang kajang untuk jahit tangan antar tangan atau ayah siapapun lah gitu ya ini jarum jahit tangan kita jarum jahit mesin terus lanjut ah yang pasti kita butuh penggaris ini andalanku mereknya Prover I love it so much harus dia sangat membantuku untuk menjadi jadi dia udah ada ada persentiannya jadi ya jelas presisi kayak di untuk orang-orang yang biasa gilting besok mesti tahu banget ini dan ya lebih banget lah pakai ini ya terus bentar kalau untuk baju atau lengan-lengan auto fashion atau apapun yang berbau melengkung-lenkung tapi bisa pakai penggaris ini lengkung-lenkung kayak gini eh tapi kalau enggak punya ini kalau kita bikin tas atau apapun yang kita bisa manfaatkan barang yang ada di rumah misalkan eh ini muknya suatu di tutupnya dan ini toples atau kita bisa pakai piring saudara ya ya ada di rumah yang bisa kita manfaatkan eh ini aku tak biasa seperti itu jadi suatu saat aku WhatsApp kan bisa aku ngasih tahu muridku cara bikin pola frame gini loh mbak gini 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 waktu itu aku prakteknya pakai itu piring atau apa-apa ini bisa kenapa enggak kan yang penting kita dapat reduce nya gitu loh jadi jangan berpikir kalau kalau kita menjadi harus alat sudah harus yang paling bagus yang itu sama kayak gini kalau kita punya yang paling bagus itu oke gitu loh eh lebih senang gitu loh tapi kalau kita nggak punya alat-alat yang ya kita punya standar ya don't worry lah yang penting biaya-biaya kan kita untuk have fun menjatuh menjahit itu bukan untuk memburbani dengan membeli barang membeli barang-barang yang bagus pokoknya apapun yang kita di sekalian bisa kita manfaatkan nah sekarang kita berlari ke metran ini jelas kita pakai sayang sekali aku disini aku ada beberapa metran sebenarnya ini cuma satu contohnya metran itu ada berbagai macam yang jelas ada harga dan ada rupa jadi ini yang termasuk lumayan lumayan bagus dan aku lebih suka yang manfaatkan karik jermaning dia tebel atau gede dan dia jelas nggak nggak melar juga ada yang biasa murahan itu ya dia kalau kena udara dia lama-lama patah gitu loh patah ya apa ya ya patah robek bukan robek ya pokoknya gitu lah jadi kaku oh iya ini remeh tapi sangat betul terutama buat yang di sini di sini di sini dia ada kawan halus yang nanti kita pasukan ke luar biasa tapi ya jelas plus-plusnya ya jelas adalah mata nenek dan tahu nggak ternyata dari pengalaman mengajar beberapa orang belum paham mahal gimana cari mata bikin pakai mata nenek oh my God ya ya jadi prinsip kerjanya mata nenek itu di sini dia ada kawan halus yang nanti kita masukkan ke lubang lubang jarum hmm nanti mungkin perlu dibikin produce sendiri kali ya nah dari lubang jarum itu setelah jadi dia kan agak kaku tuh jadi lebih gampang masuk ke lubang jarum daripada benang yang eh yang jelas lebih gede lupanya setelah itu jangan coba banyak-banyak sekitar segini ajalah benangnya masuk ini kita tarik balik otomatis benangnya niput begitu cara kerjanya jadi dia si mata nenek ini membantu mata-mata yang seperti nenek untuk mempermudah memasukkan benang ke lubang jarum oke sudah kan mata nenek terus apalagi ah ini yang suka namanya spool spool itu ini aku ambillah jual juga deh ini spool pelangi aku punya-punya karena dia macam-macam tapi di sini dia ada juga yang dijual satuan warna apa namanya bening ada juga yang si bedanya apa sama aja yang penting itu kalau kita beli spool itu adalah lubangnya ini itu masuk ke tiang spool kita gitu nah kenapa spool ini penting karena kadang nih suka ya orang dalam satu spool itu ada berbagai macam warna itu enggak gue banget deh alih-alih remat sebenarnya itu justru pemborosan karena apa kalau masih ada warna hijau di sini udah kita timpa dengan merah udah gitu belum itu kita butuh warna hitam kita timpa lagi hitam jadi anti yang merah enggak kepake enggak kepake jadi lebih bagus kalau untuk satu spool cukup satu warna jadi kalau satu warna habis kita gulung lagi begitu ya oke oke nah jelas kalau ada spool kita butuh benang benangnya ada gede ini untuk mesin besar telah punya mesin besar tapi mesin kecil pun bisa pakai ini caranya ini kita taruh dibawah dibelakangnya terus lebih bagus lagi kalau mesin jahitnya itu ada yang ada lubangnya yang besi besi itunya besi untuk tiang benangnya ada lubangnya seperti mesin jahit baikku yang jenom ST24 nah jadi ini kita bisa masukkan ke situ dan benang itu ada macam-macam makna apa merek segala macam kebalan ini yang merek coach Astra itu 60 nah kalau yang standar dijual di pasaran itu itu nah ini kebetulan aku ada beberapa yang paling jadi favorit itu yang merek Astra kenapa gitu karena terutama untuk cintas ya dia itu serahnya lebih lebih kuat dibanding merek yang merek misalkan ini Yamaloon atau extra nah ini merek apa ya ini bonus dari Ultra 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 sama ini kalau buat baju oke lah it's oke gak masalah kalau cuma buat baju ya yang Yamaloon extra yang Ultra itu tapi kalau mau buat bikin kraft yang butuh kekuatan yang apa serahnya enggak terlalu nuduh sebaiknya merek Astra ya jadi begitu terus apa lagi ya ya sudah itu aja ya itu deh peralatan satandar yang kita butuhkan kalau mau itu awal sekali jangit saranku eh beli yang agak mahal biasanya itu tadi yang kualitasnya bagus harga juga bagus enggak usah emang-emang deh daripada beli yang kayak gini murah tapi ntar habis itu jadi apa tumpul nggak tajam nggak enak mending yang beli yang ini harganya itu bisa 4 kali lipat deh oke lupa aku sekarang 25 atau berapa tapi dia lebih tahan lama gitu juga Oh ya yang jarum betul aku tuh sering ada orang BS pakai jarum betul yang dia yang bulet itu gitu nggak banget itu itu cepet tumpul dan berkarat dan justru mengusah bahan oke nice jadi begitu terima kasih sudah melihat videoku salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih jangan lupa subscribe like comment and share dan tekan tombol be apa loncengnya nanti biar dapat notifikasi dari aku kalau aku upload lagi yang baru oke see you sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati